Terima kasih telah menonton! Kalo 1,7 meter boleh sih Kak! Kesel aku kak! Kenapa Karin? Duh aku tuh kesel banget gini loh kak Kok kayaknya Apa aku harus Mengundurkan diri dulu kali ya Dari pelayanan sekolah minggu ya Aku udah gak kuat Kayaknya gimana gitu Gak dihargai, gak dianggep Ini tenang dulu Kak Karin sebenernya ada apa? Coba ceritain duduk perkaranya tuh gimana Gini loh kak, gak tau ya Aku tuh ngerasa pelayanan di sekolah minggu tuh kayak gak ada artinya Di mata mereka Jadi ceritanya gini, kemaren Di kelas sekolah minggu tuh ada anak main hp Nah aku tegur anak itu Supaya gak ganggu suasana kelas kan kak Supaya anak itu semuanya konsentrasi Dengan alkitab Terus pulangnya itu Ternyata anak itu ngelapor ke mamanya Terus mamanya dateng deh, dia negur aku Bukan cuma itu aja Habis itu dia itu ke gembala Gembalanya dateng nyamperin aku Negur juga gitu loh Jadi kayak Gak tau deh Mau mendidik anaknya baik Tapi Dibatesin Maksudnya Ah gak tau lah kak Aku kayaknya Berhenti dulu aja deh Hah? Aduh kak Karin ini mesti tenang dulu ya Sebenernya ini adalah waktu yang tepat Untuk kak Karin Mungkin juga kakak-kakak di gereja sana Untuk instropeksi diri Bertanya Menjawab Kepada diri sendiri Why we do what we do? Kenapa Kita memilih Dulunya nih Memilih pelayanan Sekolah Minggu Betul Pas banget nih kak Mungkin ceritanya kak Karin ini Kisah kak Karin ini Dengan Apa yang akan kita pelajari Oke Di modul berikut ini kak Tentang apa? Tentang kisahnya Ishak dan Hibka Tapi kita tidak membahas kematian Sarah Kita harus membicarakan istri untuk Ishak Tentu Akulah hamba tertuamu Dan aku akan melakukan perintahmu Ia akan mengirimkan malaikatnya kepadamu Dan ia akan memimpinmu mencari istri yang tepat untuk anakku Aku akan berdoa Tuhan Allah Tuhanku Abraham Beri aku keberhasilan hari ini Di sini aku menunggu di dekat mata air Perempuan muda datang untuk mengambil air Kiranya terjadilah ini Aku akan meminta salah satu dari mereka Miringkan buyungmu itu Supaya aku minum Jika ia berkata Ya minumlah Unta-untamu juga ku beri minum Dan biarlah dia jadi pilihanmu bagi hambamu Ishak Baiklah Tuhan Silahkan minum Untuk unta-untamu juga akan aku timba air Sampai semuanya puas minum Hmm Jadi Eliezer itu melakukan tugas sulit dari Abraham dengan bantuan Tuhan ya kak ya Dia gak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri melaksanakan tugasnya ya Betul kak Karena Tuhan punya kepentingan dalam setiap pelayanan kita Tuhan itu gak sembarangan menaruh kita dari situ kak Tau gua juga kak Guru sekolah Mingga itu ibarat pahlawan yang memegang masa depan Hmm Memegang masa depan maksudnya Iya dong Karena kita ini kan membimbing dan memuridkan anak-anak untuk mengenal Tuhan Yesus Apa yang kita lakukan itu berpengaruh dengan masa depan keluarga Masa depan gereja Juga masa depan bangsa Nih sama kayak ceritanya dari kitanya Ya Ishak ini Jadi kita ini ibarat Eliezer Jadi kalau kita jadi Eliezer disini Kita jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri Tapi biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kita Hmm bener juga ya kak ya Kayak deh mungkin kemarin aku emosi banget sih Jadi gak melihat Tuhan itu punya rencana dalam pelayanan ini di dalam hidup aku Semangat kakak Karin Semangat juga kakak-kakak yang udah disana Semangat untuk melayani setiap anak-anak di Indonesia Jangan kasih gendar Semangat kak Semangat Semangat Bye bye